Pada para hukamah, para orang-orang yang bijak dan memiliki hikmah, mereka berkata, semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dan kalian dengan ilmu ini. Dan jangan menjadikan bagian kita hanya dengar dan kagum, titik. Jangan sampai demikian. Kalau berkata, orang-orang yang najinya ciping, duduk, dengar, terus pulang. Tidak membawa catatan, tidak menghafal, tidak mempelajari, tidak membandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Tidak dia mengambil faedah untuk diamalkan, tidak mengerjakan. Selesai dari majlis, apa kesimpulannya? Masya Allah, ustadznya, halim, ilmunya tinggi. Masya Allah, banyak sekali apa yang dikatakan oleh dia itu. Terus kamu mendapatkan, aduh saya bingung karena tingginya ilmu mereka. Tidak demikian. Ya, ini berarti dia tidak mendapatkan faedah apa-apa. Tetapi yang namanya ilmu nafak, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian diterapkan. Diterapkan dalam praktiknya. Kalau berupa berita diakini dalam hatinya sebagai akidah. Jangan sampai bagian kita hanya dengar, kemudian kagum, selesai. Tidak berubah, tidak beramal, tidak merubah akhlas, tidak merubah perangi. Tidak merubah tutur kata, tidak merubah keyakinan. Maka orang ini berarti tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu.